Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Nats al-Kitab hari ini diambil dari Kitab Amsal Pasal 6, Ayat 6-11. Ijinkan saya membaca ayat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nats al-Kitab ini mengatakan pada kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus pergi dan memperhatikan semut. Dan belajar beberapa pelajaran hidup. Mungkin Anda akan berkata, apa yang dapat dipelajari dari semut? Semut adalah binatang yang sangat kecil. Bahkan kita tidak peduli, kalau kita lihat semut, kita matikan semutnya. Kita mengira tidak ada yang dapat dipelajari dari semut. Tetapi, al-Kitab berkata, pergi, amati cara dan sifat semut. Apa yang spesial mengenai semut? Di sini digambarkan, dikatakan bahwa semua semut memiliki kebiasaan ini, yaitu mengumpulkan makanan ketika tersedia dan menyimpan makanan tersebut. Kalau-kalau suatu hari tidak ada lagi kesempatan untuk mencari makanan. Anda berkata, apa yang unik mengenai hal itu? Sejujurnya, kebanyakan dari ciptaan, tidak semua, tapi sebagian besar binatang tidak bersifat seperti ini. Sebagian besar hanya hidup untuk hari itu. Sapi memakan rumput secukupnya untuk hari itu. Mereka tidak menyimpan. Mereka tidak mengumpulkan dan menyimpan kalau-kalau suatu hari nanti tidak ada lagi rumput. Sebagian besar binatang kalau kita amati seperti burung. Hanya mengambil yang diperlukan untuk hari itu. Ikan hanya memakan apa yang diperlukan untuk hari itu dan berhenti. Bahkan singa yang perkasa hanya memakan secukupnya dan kemudian tidur. Ular, makan dan kemudian tidur berhari-hari. Jadi apakah prinsipnya? Prinsipnya adalah kita tidak tahu kapan kemudian sudah terlambat. Kita perlu mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena kita tidak tahu masa depan. Masa depan itu belum kita ketahui. Hari ini ada makanan, ambil dan simpan. Karena tidak tahu akan hari esok. Sama halnya dengan manusia. Manusia secara alami. Kecuali mereka sudah dididik dengan baik. Atau sudah mengamati semut. Atau sudah diajari dengan baik oleh pendeta mereka. Orang tua mereka. Supaya Anda selalu mempersiapkan diri untuk masa depan. Kebanyakan dari Anda sebagai orang tua pasti berkata, Bekerja keraslah sekarang. Jangan pikirkan hari ini. Hari ini bekerja saja. Karena kamu harus mempersiapkan dirimu untuk masa depanmu. Giatlah belajar. Jangan bermain-main hari ini. Bekerja keraslah. Karena kamu harus lulus ujian. Dan kamu akan mendapatkan masa depan yang baik. Jadi semua orang bijak tahu bahwa hidup itu bukan tentang sekarang. Hidup itu mengenai masa depan. Tetapi kebanyakan orang, Meskipun mereka bijak, Tidak mengetahui bahwa masa depan yang sesungguhnya, Bukanlah ketika kita menjadi tua. Kita harus mempersiapkan diri untuk masa tua. Supaya cukup kalau kita sudah pensiun. Untuk memiliki sebuah rumah yang bagus. Yang dipersiapkan ketika nanti sudah tua. Sudah tidak ada uang. Sudah tidak mampu untuk bekerja. Sudah punya rumah. Tidak sanggup lagi bekerja. Kita punya tabungan. Supaya kita punya masa tua yang damai. Itu bagus. Mempersiapkan masa depan di bumi ini. Kita semua tahu. Bahwa suatu hari nanti, Kita akan menjadi tua dan tidak dapat bekerja. Atau seperti datangnya virus corona. Jadi tidak ada pekerjaan. Apakah Anda ada tabungan untuk semua ini? Banyak orang tidak punya tabungan. Anda mengira orang yang pintar itu bijak? Tidak. Orang pintar itu tidak begitu pintar. Tahukah Anda di Amerika? Kebanyakan orang Amerika Tidak punya tabungan. Bahkan satu bulan pun tidak pernah menabung. Jadi ketika virus corona datang, Mereka bangkrut. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada tabungan. Mereka perlu pergi keluar dan mengemis Berharap pemerintah akan memberikan mereka makanan atau yayasan memberikan mereka makanan. Mereka yang bijak, mereka sudah siap. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh bijak, bukan hanya sampai hari tua. Tetapi bersiap untuk setelah masa tua. Oh Anda berkata, apa maksud Anda? Karena kita semua tahu bahwa masa tua itu 20 atau 30 tahun lagi. Saya sudah 73 tahun. Berapa tahun lagi kira-kira? Tapi kita semua tahu, jauh di dalam hati kita sebagai manusia. Kita ketika meninggal, kita tidak seperti binatang. Kita tidak biarkan orang makan daging kita. Tidak. Kita tahu itu. Kita tahu ketika kita meninggal, ada dunia lain yang dinamakan kekekalan. Itulah mengapa manusia sangat takut mati. Pernahkah Anda melihat binatang berdoa sebelum mati? Takut kemana mereka akan pergi? Tidak. Pernahkah kita melihat domba mati, lehernya disembelih, dan tetap berdiri dan mati? Domba itu tidak memikirkan kemana aku akan pergi setelah ini. Berusaha menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak bisa dan kemudian mati. Manusia ketika mereka akan meninggal, khawatir, khawatir, khawatir tentang kemana akan pergi. Jadi pertanyaannya, Tuhan berkata lihatlah semut. Dia mempersiapkan masa depannya, bahkan semut dengan otak yang sangat kecil. Mengerti masa depan. Bagaimana dengan kita yang memiliki ukuran otak yang lebih besar? Dengan Alkitab, apakah Anda mempersiapkan diri untuk masa depan Anda? Itulah tujuan dari kitab ini. Bukan untuk memperhatikan semut mengenai apa, tetapi mengenai semut yang bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja. Bekerja untuk apa? Seekor singa akan mengejar mangsanya. Bekerja keras mengejar binatang lain, tetapi hanya untuk hari itu. Makan dan tidur. Sekarang, saya harap Anda mengerti bahwa kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan bagaimana Anda mempersiapkannya? Semut pergi berkeliling mencari makanan. Anda dan saya pergi berkeliling untuk mencari makanan rohani. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Kita membutuhkan makanan khusus yang dinamakan Yesus. Barang siapa yang menerimanya sebagai juru selamat, tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kekekalan? Seperti semut pergi dan mencari makanan? Tidak. Carilah Yesus Kristus. Bagaimana Anda mencari Yesus? Di mana Anda dapat mencari Yesus? Di Alkitab. Keseluruhan Alkitab adalah mengenai Allah mengasihi kita. Perjanjian lama, kasih Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian baru, Kasih Allah kepada orang Kristen. Bagaimana Allah menyediakan kasihnya bagi orang Kristen? Dengan memberikan kepada kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi saya berharap, hari ini, Anda mempersiapkan diri dengan baik, dengan memastikan diri, kalau Anda memiliki Yesus Kristus. Karena Dia telah berjanji kepada kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah persiapan. Belajarlah dari semut untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Saya ingin mengulangi lagi hal ini. Semut sangat pintar. Dia tahu untuk mencari makanan yang sesungguhnya untuk disimpan. Dia sangat kecil. Tapi apabila Anda menjatuhkan gula, atau menjatuhkan makanan entah di mana, semut akan tahu bagaimana untuk mengambilnya. Kalau kita menjatuhkan plastik, bukan makanan, Dia tidak akan mengambilnya. Dia tahu bagaimana untuk mendapatkan makanan yang sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana otak kecilnya, mengetahui apa makanan yang sesungguhnya. Taukah Anda, apa makanan rohani Anda yang sesungguhnya? Bukan yang imitasi, palsu, tapi yang asli, adalah, Kristus. Jika Anda seperti semut itu mengetahui, semut hanya akan berkata, Aku mau makanan yang sesungguhnya, yang dapat membuatku tetap hidup. Makanan yang palsu, aku hampiri dan mencium baunya, dan aku pergi. Tetapi makanan yang sesungguhnya, dia akan menariknya sampai, Uh! Dan menariknya sampai ke sarangnya. Bagi Anda, ketika Anda membuka Alkitab, apakah hal yang sesungguhnya, yang harus Anda cari? Kristus. Betapa Kristus sangat mengasihi Anda, berapa harga yang harus dibayarnya, di atas kayu salib. Bagaimana dia mati untuk semua dosa-dosa Anda? Bagaimana dia bangkit kembali dari kematian, setelah dia membayar semua dosa-dosa Anda? Dan bagaimana Anda seperti semut, harus mengambil makanan itu? Anda harus menerima Yesus, sebagai juru selamat Anda, secara pribadi. Topik hari ini adalah bekerja bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda dapat bekerja bagi Tuhan, jika Anda sesungguhnya, tidak mengenal Tuhan? cara satu-satunya untuk mengenal Allah secara pribadi adalah, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda. Yesus berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak, kalau tidak melalui Aku. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi Anda harus melihat ini, dan saya berharap Anda akan belajar dari semut hari ini. Carilah Kristus. Seperti semut, kalau sudah menemukan makanan, akan membawanya kembali ke tempatnya. Anda mencari Kristus, dan menerimanya di dalam hati Anda, dan bersiap untuk masa depan. Semua orang bijak belajar dari semut, tetapi kita harus lebih bijak dari semut. Makanan jasmani, hanya bertahan di dunia ini. Kristus untuk kekal selama-lamanya. Dan ketika Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, kemudian barulah Anda bisa melayani Tuhan. Anda bisa bekerja bagi Tuhan, dengan kekuatan Kristus di dalam hati Anda, dengan bekerja sama dengan Yesus di dalam hidup Anda. Jadi kiranya, Tuhan membuat Anda bijak, sebagaimana Anda melihat semut suatu hari nanti. Bekerja keras selalu mencari makanan untuk masa depan. Kiranya Anda menemukan makanan itu, yang bernama Yesus Kristus. Akulah roti hidup. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!